Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa bersama saya Sabtaning Ratu Di video kali ini Bunda akan membahas tentang kejayaan bagi seseorang berdasarkan waton kelahirannya Tetapi di video kali ini Bunda akan membahas kejayaan waton khusus untuk waton Jumat Pahing saja Untuk waton- waton lainnya nanti ada di video-video selanjutnya Nanti Bunda akan buatkan playlistnya agar teman-teman semua lebih mudah untuk melihat videonya Kejayaan waton yang Bunda bahas kali ini meliputi dari arah kejayaannya, waktu atau masa kejayaan Syarat agar mudah untuk meraih kejayaan Serta pekerjaan yang cocok atau yang bisa membawa diri kepada kejayaan serta kesuksesan Baiklah teman-teman, kalau begitu langsung saja Bunda bahas satu per satu Jangan di skip ya teman-teman, agar teman-teman semua bisa memahami dengan baik apa yang akan Bunda jelaskan di video kali ini Yang pertama yaitu arah kejayaan bagi pemilik waton Jumat Pahing Menurut Primbon Jawa hanya ada satu arah saja Yaitu ada di arah kulon atau di arah barat Jadi bagi seseorang yang memiliki waton Jumat Pahing Jika ingin mencari pekerjaan atau hendak berdagang Serta ingin melakukan keperluan apapun Sebaiknya arah yang dituju adalah arah barat Untuk bisa mendapatkan kejayaannya Kemudian berikutnya yang kedua Yaitu waktu atau masa kejayaan bagi pemilik waton Jumat Pahing Yaitu pada usia 30-35 tahun Dan ada pada periode usia 60-71 tahun Di masa tersebut jangan hanya disiasiakan untuk bermalas-malasan dan berleha-leha saja Sebaiknya dimanfaatkan dengan baik melalui usaha dan tirakat doanya Agar rezeki bisa didapatkan dengan mudah dan segera mendapatkan kejayaannya Karena di masa tersebut pula kesempatan untuk mendapatkan rezeki sangatlah banyak Jadi sekali lagi ya teman-teman jangan disiasiakan kesempatan yang baik tersebut Selanjutnya yaitu yang ketiga Adalah syarat untuk segera mendapatkan kejayaan bagi pemilik waton Jumat Pahing Menurut Primbon Jawa Syaratnya adalah harus bisa mempertebal lagi keimanannya Patuhi aturan agama, negara, dan norma yang ada Jangan sampai terjermus untuk berbuat maksiat Karena jika kedepannya sampai terjermus atau tergoda untuk berbuat maksiat Maka kedepannya juga masih akan menemukan kesengsaraan dan cobaan di dalam kehidupannya Maka dari itu bagi pemilik waton Jumat Pahing Kedepannya harus bisa lebih dikuatkan lagi imannya Dengan cara berbanyak laku ibadahnya Agar tidak sampai tergoda untuk berbuat maksiat Insya Allah dengan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi Kedepannya kesengsaraan akan berangsur berkurang sedikit demi sedikit Dan kejayaan akan mudah untuk segera diraih bagi pemilik waton Jumat Pahing Sebelum bunda lanjutkan Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, serta follow akun tiktok dan facebook dari Sabdaningratul Jangan lupa juga teman-teman untuk tekan tombol terima kasihnya Seperti yang ada pada gambar ini Biar bunda lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu-ilmu seputar perimbun Jawa Nah bagi teman-teman yang sudah tekan tombol terima kasihnya Bunda ucapkan terima kasih banyak Baiklah teman-teman Kalau begitu langsung saja bunda akan lanjutkan pembahasannya Berikutnya yaitu yang terakhir adalah Jodoh penggawaian bagi pemilik waton Jumat Pahing Yang dimaksud jodoh penggawaian disini adalah Pekerjaan yang jika dikerjakan atau digeluti dengan tekun dan ikhlas Maka akan bisa membawa dirinya kepada kesuksesan dan kejayaannya Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah pekerjaan yang paling cocok Bagi pemilik waton Jumat Pahing menurut Limbon Jawa Untuk waton Jumat Pahing Jodoh penggawiannya adalah menjadi seorang pekerja kantoran Pedagang atau pekerjaan yang berhubungan dengan tanam menanam Seperti menjadi seorang petani atau pengusaha perkebunan dan lain-lainnya Inilah pekerjaan yang cocok untuk dikerjakan Sesuai dengan karakter dari pemilik waton Jumat Pahing Yang bisa membawa dirinya menuju kejayaannya Bukan berarti ya teman-teman pekerjaan yang lainnya tidak boleh untuk digeluti Tetap boleh selama kita bisa mengerjakannya secara totalitas, konsisten, serta fokus Apapun pekerjaannya pasti bisa membawa diri kita menuju ke puncak kejayaannya Nah teman-teman ini tadi merupakan pembahasan mengenai kejayaan waton Jumat Pahing Dimulai dari arah kejayaannya sampai dengan jodoh penggawiannya Tetap terus berusaha dan tekun dan ikhlas Himbangi dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa Agar dimudahkan dan dilancarkan jalan untuk menuju kesuksesannya Apa yang Bunda sampaikan menurut perimbun Jawa ini Hanyalah sebagai motivasi untuk teman-teman Agar kita bisa lebih semangat lagi Untuk tetap terus berjuang untuk meraih kejayaan kita Terjadi atau tidaknya Semua sudah atas kehendak yang Maha Kuasa Ambil saja baiknya dan buang buruknya Cukup sekian video dari Bunda kali ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata Ataupun salah dalam pengucapan Terima kasih sudah menonton video Bunda sampai akhir Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video